Sejumlah elemen masyarakat di Provinsi Jambi menaruh harapan besar terhadap pembangunan Jambi di momen ulang tahun ke-66 kali ini. Bagaimana harapan dan kritik masyarakat tersebut berikut selengkapnya. Sejumlah persoalan dan keberhasilan pembangunan Jambi telah disampaikan dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi pada 6 Januari 2022, yang sekaligus memperingati hari jadi Provinsi Jambi ke-66 tahun. Namun suara-suara masyarakat kecil di Jambi masih berharap ada pemerataan bantuan dan pembangunan di Provinsi Jambi. Berikut ini yang telah redaksi Jek TV Ranggup. Harapan ngambil ke depan nih, kalau bisa kan maju lah kan gitu, bisa dapat bantuan. Selama ini tak pernah dapat bantuan. Ya udah khusus kita nih ya. Kalau bisa kan dicicip lah bantuan sekali-sekali. Maju lah gitu. Mantap juga ya. Mantap gitu kan. Kamu tuh kalau bisa, pacar guna tuh kan. Di sini kan kami dukung juga. Tapi kalau bisa diperhatikan lah rakyat kecang kami ini. Kami tinggal di rumah nelayan juga nih. Harapannya ya dari segi harga-harga tani lah. Kalau bisa dinaikkan lagi kan. Karena berdampak juga bagi kami pasar pejil sisi sini. Karena banyak pembeli dari daerah, dari kampung-kampung. Iya, petani-petani lah rata-rata. Iya, itulah penghasil dari petani, nelayan. Pertama, kita sama-sama bersyukur ucapkan selamat 6 tahun bagi Polisi Jambi yang ke-66. Untuk harapan kita sebagai UMKM untuk Jambi ini, semoga kelebihannya dari pihak pemerintah. Polisi Jambi, semoga bisa lebih memperhatikan kita sebagai UMKM. Kedepatnya diberikan perhatian lebih. Agar Jambi, UMKM-nya bisa lebih dari provinsi lain. Harapan kami di ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 ini. Terutama sekali saya sebagai masyarakat Jambi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66. Semoga sukses. Harapan kami yang selama ini kita tahu di dalam area COVID ini tentunya kita merasakan inflasi yang begitu tinggi dan harga-harga pun melambung. Dengan kedepannya, ulang tahun Jambi ini, pemerintah ususnya pengharga Jambi untuk menjaga inflasi. Agar beraikan harga-harga agar stabil. Agar masyarakat Jambi terjangkau membeli kebutuhan. Tim Liputan Jek TV melaporkan.